Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan channel Ari Dwi Santoso yang mengulas tentang tips, trik, inovasi, modifikasi dan serba-serbi oke sahabat semoga sahabat-sahabat selalu diberikan rejeki baik itu rejeki materi, rejeki anak, suami, istri yang soleh-solehah dan rejeki kesehatan dan selalu dimudahkan segala urusannya amin ya robbal alamin oke sahabat di video kali ini saya akan memberikan tips yaitu cara pemasangan atau proses pembuatan balkon hebel yang dikombinasi dengan balkon stainless steel oke ini adalah desain depan atau front bagian lantai 2 yang kita kombinasi balkon dengan menggunakan hebel nah ini yang tanda panah kuning ini ini kita menggunakan bahan dasar bata hebel dan yang ini adalah bahan stainless steel jadi kenapa yang untuk bagian roof garden kita menggunakan bata hebel yang pertama pengerjaannya lebih cepat dan yang kedua lebih rapi gimana cara pembuatannya stay tune terus di video berikut ini nah ini balkon bagian atas yang kita menggunakan bahan dasarnya yaitu bata ringan bisa disebut dengan bata hebel disini kita menggunakan bata hebel 4 susun berarti sekitar 80 cm dan list atau bagian atasnya tali airnya itu 10 cm jadi total ketinggian 90 cm nah disini ada trik dari tukang bangunannya untuk cara pembuatan antara penyambungan list atau tali air agar kuat yaitu dia menggunakan besi as atau behel nanti yang direkatkan ke bagian bawah bata hebelnya nah seperti ini sahabat jadi seperti proses biasa kita kasih semen semen khusus hebel nah kemudian untuk tali airnya atau pemanis di bagian atasnya nah untuk mengikat dari bagian atasnya ini supaya kuat itu menggunakan behel atau as yang ditancapkan ke bagian bawah hebel jadi fungsinya yaitu sebagai penguat pada saat si semen hebel ini belum kering yang kedua juga sebagai penguat jadi untuk satu hebel disini kita menggunakan dua behel yang ditancapkan ke bagian bawah seterus sampai sekeliling bagian balkonnya nah kenapa untuk balkon disini saya sebagian disebelah kiri itu menggunakan batah hebel karena di roof garden ini ini adalah ruang privat yang nanti tempat berkumpulnya keluarga di atas yang tidak terlalu kelihatan dari bagian bawah disini saya hanya menggunakan tiga lubang untuk bagian balkonnya nah ini proses pemantekan semua tali air atau variasi balkon yang menggunakan hebel selamat menikmati kau tertunduk dalam sebuah langkah yang terhenti kau impikan saat tubuhku sanggup dan agar si tali air ini rata lurus ini tukangnya menggunakan selang selang air untuk mengukur ketinggian sisi sebelah kanan dan sebelah kiri jadi di water pass agar nanti pada saat hasil terakhir itu si tali air atau variasi ini benar-benar lurus dan rata dan juga proses pembuatan balkon ini untuk sisi-sisi bagian kanan kiri dan sebelah belakangnya kita menggunakan coran yang langsung dari bawah jadi berfungsi untuk bagian sisi kiri dan kanan itu mengikat batah hebel tersebut agar tidak lari atau tidak bergeser tersebut pegang erat tanganku pegang erat bahuku aku disini kawan membantu melangkah pegang erat tanganku pegang erat bahuku aku disini kawan membantu melangkah jadi semua untuk batah hebel di pantek istilahnya kita cor agar benar-benar kuat nah ini lanjut ke proses lobang disini saya minta dikecilkan lagi lobangnya yang awalnya terlalu besar atau terlalu panjang saya minta dikecilkan sekitar 20 cm jadi lobang kita kecilkan agar agar tidak terlalu kelihatan dari bawah ini tiga lobang kita ratakan dan kita kecilkan nah ini proses setelah di aduk dilapisi lagi dengan semen dan pasir nah ini nunggu pengeringan setelah itu kita aci atau kita haluskan nah ini setelah di aci sahabat nah ini bagian balkon utara bagian utara yang sudah finish tinggal proses pengecetan nah ini proses setelah selesai balkonnya rata seperti ini bagian dalamnya nah disini kita menggunakan cat dengan dua warna kombinasi coklat rada tua dan warna gading nah ini tali airnya ini sahabat tampak bagian dari luar nah seperti gambar berikut ini jadi kelihatan benar-benar rata dan minimalis ruangan atau balkon bagian lantai dua atau roof garden nah untuk kombinasi stainlessnya kita di bagian selatan nah ini balkon stainlessnya dan itu yang di ujung balkon yang memakai hebel nah ini proses pemasangan balkon stainlessnya jadi kita menggunakan dua kombinasi antara balkon hebel maupun balkon stainless agar terlihat lebih eye-catching oke sahabat cukup demikian video singkat dari saya jika ada pertanyaan bisa komen di kolom komentar di bawah dan jangan lupa support terus channel Ari Dwi Santoso dengan cara mensubscribe like komen dan share wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh